Ini harus ada suatu dilakukan, kerombosan, supaya rawa arun bisa jadi manfaat, baik buat masyarakat maupun pemerintah. Saya dengan teman-teman sudah menyungguhkan bagaimana potensi yang ada. Kalau ini potensi tidak diambil dengan baik, tidak dijalankan dengan baik, ya ini yang merugian pemerintah. Kapan lagi kesempatan cuma dua tahun lagi, Pak Yadi. Kalau tidak mengobrol yang potensi yang dulu, yang peruntasan seperti ini, mau apa lagi? Saya buka saja, bukan untuk membuka aib, tapi ini bukan sejarah, karena masak harus tahu yang lainnya. Jadi memang saya dalam keluarga sempat dibilang saya ini orang gila. Kenapa dibilang orang gila? Harta-harta saya habis, saya jualin emas, istri segala macam, karena memang perlu untuk dibutuhkan untuk makan anak-anak yang memang bersih. Karena saat itu ini masih luar biasa, ya. Tidak seperti ini, Pak. Dulu ini alas robat. Ratusan tahun rawa arun ini nggak disentuh oleh tangan untuk membersihkan. Tiba-tiba tahun 1993 dimulai. Dan itu gambutnya saja, rumputnya itu tebalnya satu meter lebih. Jadi atasnya bisa dibuat main bola, bawahnya air. Siapakah Kang Hussein? Bukan sejarah, tapi lihat perjuangannya. Pertaruhkan semua yang dia ada untuk situs rawa arun. Kenapa? Cilegon. Sudah kita tahu, jurnal industri. Merak habis pantainya tinggal pulau kecil. Ini salah satu situs yang terbengkalai. Alasan apakah menolak situs ini untuk bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi bersama kami, Pak Blankon, Blukas TV. Sampai jumpa lagi bersama kami, Pak Blankon, Bimret dan Tim. Sengaja bertandang langsung selaturahmi kepada tokoh yang sudah-sendak asing lagi. Halal dihalal, mohon maaf lahir dan takut. Kebetulan beliau ini kami bertandang kemari lagi nyantai di bawah pohon beringin yang indah ini. Sahabat Dukas TV, waktu berjalan terus. Agar tidak penasaran. Langsung saja kita koper bolanya ke Bang Badia, Tindaga. Silahkan, Bang Badia. Oke, terima kasih, Pak Blankon. Sahabat Dukas TV, sorry yang indah ini kita sambangi. Seperti kata Pak Blankon, salah satu beliau adalah tokoh masyarakat Kota Ciregon tentunya. Dan juga dia seorang ketua umum. Satu lembaga, sederhana masyarakat, LSM Gapura, gerakan peduli pembangunan rakyat Banten. Dan ceritanya kemarin kita ini, Lugas TV mengangkat suatu situ perawah arum, yaitu suatu tempat wisata, air yang begitu indah. Dengan dimulanya uploadan ataupun postingan daripada ketua, daripada ketua umum Gapura, Banten. Dengan itu, kita dengan ahlal-ahlal data ketua tempat ini, dan kita sambut. Kang Gusen Saidan, selamat sore, selamat di sana semuanya. Oke. Dari TV, dimanapun berada. Sehat, Kang? Alhamdulillah, sehat, kalau fiat. Di sebelah Kang Gusen, sekitaris daripada LSM Gapura, Banten. Bang Rony, ya? Bang Muhammad Nur. Muhammad Nur, sehat, Bang? Sehat. Wow, badan besar, sekjannya kecil, nih. Nama-nama, nanti, benar-benar. Oke, Kang Gusen, sore ini kita santai-santai, Kang. Dengan udara angin yang angin seko-sekoi, tentunya saya mau bertanya-tanya, nih, Kang Gusen, kalau berkenan, nih, ya. Karena postingan Kang Gusen itu kemarin itu indah. Ini sepertinya agak kumul lagi. Tapi sebelumnya, Kang Gusen, boleh nggak diceritakan awal mula kenapa sih Kang Gusen berminat untuk merawat si Turawaromi? Silahkan, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami sebagai pengurus LSM Gapura, Banten, sangat berterima kasih kedatangan tamu kehormatan dan Lugas TV ini. Luar biasa, Bang Sinaga. Mudah-mudahan nanti akan disampaikan ke seluruh pabrik, bukan hanya warga kami, Telepon, Banten, dan seluruh Indonesia, bahkan dunia, nih, nanti, ya. Nah, kami akan ceritakan sedikit bagaimana kami merasa bertanggung jawab terhadap lingkungan, terhadap aset yang sangat historis, yang sangat berpotensi ini. Karena ini bagian daripada tanggung jawab kami, yang pernah diamanatkan oleh para leluhur kami, melalui orang-orang tua kami, nenek kami, ya. Bahkan orang tua kami sebagai jaruh waktu itu, beramanat bagaimana rawa arum atau telah gawang diselamatkan dari orang-orang yang serakah, yang tidak menguasai, yang tentunya ada niat untuk menghilangkan rawa arum. Nah, bergerak dari tahun 1993, kami bersama masyarakat, ya, teman-teman, waktu itu LSR Bapura belum lahir, masih ada sekelompok masyarakat mengenamakan diri-mandiri CS, ya. Dari Hukis Warga Rawa Arum, kita buat kelompok pemuda penyelamat atau pelestari Telaga Wangi, atau Rawa Arum. Dulu masih belum ada situ, Pak. Oh, iya. Tahun 1993 itu masih status Tanda Bumpok. Cepatnya tanggal 11 April, ya, kalau nggak salah, ya. Jadi itu kita lestarikan bersama-sama tokoh yang banyak sudah meninggal. Nah, terus berjalan beberapa tahun, pada akhirnya tahun 2009, ay, 2007, sorry, itu kami didengar langsung oleh Pak Wali Sepuh. Beliau juga kaget bahwa kok ada danau, gitu, di Rawaru. Nah, beliau mengundang kami waktu itu mempertanyakan kebenaran dari media ini betul atau tidak. Kata Pak Wali Sepuh, betul, Pak. Kalau Bapak mau ke sana, akhirnya pada saat itu beliau menjau lah. Tepatnya di bulan April 2007. Di bawah seluruh SKPD-nya, malam itu saya kayak, apa, punya kekuatan goib buat rakit, ya, rakit-rakit rapung dari bangku yang bisa dimuatin sampai 12 orang. Nah, Pak Wali Sepuh dengan tim waktu SKPD-nya di bawah, paradisnya di bawah, bahkan ada Pak Edi waktu itu masih senda, ya. Pak Rusli, wakil, ya, mereka beliau-beliau keliling. Dengan perahu yang waktu itu singkat? Iya, singkat. Dan cara logika nggak mungkin selesai? Nggak mungkin selesai. Di satu malam saya buat, bisa dimuatin. Pakai ilmu apa itu? Ya, ilmu yakin aja. Ilmu yakin. Dan alhamdulillah, saat itu Pak Wali Sepuh respon, bahwa ini harus dilakukan terobosan-terobosan untuk membangun itu rawa arum. Nah, rawa arum di tanah kubat waktu itu besitulah. Nah, tahun 2009, menginjak-menginjak 2009, terjadi ada klaim dari Balai Besar, Cidanau, Cidurian, bahwa rawa arum masuk bagian daripada situ. Orang-orang katanya karena secara undang-undang, menang-genangan daripada airnya itu lebih dari satu hektare. Keundangan itu adalah situ. Dan dari saat itu juga mungkin Ibu Atut saat itu ingin bagaimana menyelamatkan situs-situ yang ada di Provinsi Banteng. Terjadilah klaim itu. Sehingga yang tadinya Pemkot juga itu serius, ingin mengumbangkan, tergajal dengan aturan bahwa ini keundangan Reprov lah ya waktu itu. Nah, menginjak terus berlalu sampai Pak Wali Seku juga tidak menjadi wali kota, diganti Pak Iman. Pak Iman juga sempat mengunjungi, melakukan komunikasi terus, dikunjungi oleh Sekedah waktu itu Pak Ranta terakhir. Pak Lubis juga ada komunikasi dengan Pak Ranta. Lalu, Pak Cilegon mengajukan, didorong oleh kami bagaimana rawa arum supaya dikelola Cilegon. Akhirnya, tepatnya diulang tahun Cilegon, tahunnya tahun 2016, pemerintah provinsi menyerahkan aset rawa arum ini yang diterima oleh langsung oleh Sekedah, Pak Lubis waktu itu. Dia juga diserahkan kepada Pak Wali Kota. Kami juga diberikan penghargaan oleh Pak Iman saat itu. Kita sudah share kan, bahwa aset rawa arum diberikan hak lornya kepada pemerintah kota Cilegon. Namun, pada saat ini sejalan dengan ada rencana pembangunan yang sudah diserahkan oleh pemerintah kota Cilegon, saat itu Pak Iman, Pak Iman tersandung masalah. Kita itu enggak tahu persoalannya apa, yang jelas saat itu sempat pandeg, karena ada masalah. Terus bergulir kepada Pak Edi, alhamdulillah Pak Edi tidak ada respon, tidak ada tindak lanjut, bahkan cuma meninjau aja waktu itu, dan tidak ada tindak lanjut. Nah, itu sejarah yang kita catat. Nah, terus selanjutnya, tahun 2021 ini kan Pak Helbi ya. Sebelum ke-2001 dulu. Iya. Sahabat Dugas TV. Dimulai dari tanggal 11 April 1993, sekelompok pemuda rawa arum yang dikeluai oleh Husein Saidan, Dengan mungkin badannya 93 udah... Guru masih kurus. Masih kurus, sahabat Dugas TV. Dengan perjuangan selama 14 tahun, tersentuh lah, 2007, Wakil Wali Kota pada saat itu, Almarhum Aat Sapaat, TBA Sapaat, Mbak Wali Kota saat itu, datang menyambangi dengan semua OPD perangkat daerah. Dengan kesinggapan Kang Husein dengan teman-teman, membuat satu perahu untuk bisa mengelilingi rawa pada saat itu. Masih rawa ya? Iya, masih rawa. Dan dari situ, bahkan Wali Kota, Imam Ari Adi juga memberikan suatu penghargaan. Luar biasa. Iya. Tentunya ada peruangan kontrak dong. Iya, pasti. Saya digaji enggak nanti bersih-bersih itu? Ada sebetulnya. Boleh dong, ditiru saya itu. Jadi, memang, dalam yang kita namanya tim Gotong Royong, betul-betul waktu itu sekiannya masih belum, belum beliau ya, masih yang lain ya. Waktu itu kita masih ada namanya Kang Bulo, Almarhum, dan memang yang namanya Gotong Royong, di Rawarung semuanya kita bayar. Jadi, enggak ada satupun anggota kami yang nyembur ke sini itu, yang enggak kita bayar, enggak ada. Dan kami juga bingung, saat itu kami juga posisi masih nganggur, tapi menggaji puluhan orang setiap hari, ngasih makan, ngasih rokok, ngasih kopi, itu bisa terlaksana. Dan satupun enggak ada yang kita enggak gaji-gaji semua. Waktu itu masih gajinya itu 35 ribu ya Kang Nur ya. 35 ribu Kang Nur masih sangat balia, anak-anak banget gitu ya. Dan itu betul-betul kita lakukan sangat memprihatin lah. Nah, tahun sampai kesininya ya baru naik, terakhirnya itu sampai 190 ribu. Itu per orang semua digaji. Dari pertama kita lakukan itu 35 orang, setelah pertama itu kali dua tahun berturut-turut, itu pun belum semua terlaksana. 2009 baru dapat bantuan dari pemerintah melalui konservasi Balai Besar itu dilakukan untuk pengurutan-pengurutan dan penampang. Wow, sahabat Lugas TV, tentunya prokontra itu kata beliau ada. Menarik ya? Wow. Sahabat Lugas TV, kita mau ingin tahu juga sih, sebenarnya dari keterangan dari Kang Busen Saidan, dari rawa menjadi situ, dengan adanya penemuan lebih daripada satu hektare, akhir maka dikatakan situ. dan sampai saat itu perhatian pemerintah bisa dikatakan hangat-hangat kukul lah ya, hangat-hangat kuku, ya kan. Oleh sebab itu saya baru bisa ingin tahu penasaran nih, Kang. Bingin ngegang Busen, rawa arung itu seperti apa gitu. Saya sih berharap bahwa ini potensi yang pertama diselamatkan. Bukankah sama-sama sih, karena kabur-kabur kita itu betul-betul yang ternyata bukan teoritis, artinya harus melakukan proposor-proposor besar yang bagaimana bisa mengembangkan potensi yang ada itu. Selain daripada mempertahankan daripada kultur yang ada di sini, ada ekosistem yang dipertahankan, airnya juga harus dijernihkan, sampah-sampah yang liar itu juga bagaimana harus ada ketegasan pemerintah supaya tidak dibuang lagi kira-kira-kira. Jadi ini harapannya bagaimana ini harus ada suatu dilakukan, supaya rawa arung bisa jadi manfaat baik buat masyarakat maupun pemerintah. Oke, saya mau bertanya nih, seandainya rawa arung ini punya Kang Busen, contohnya punya milik, punya tipikat gitu kan, punya modal. Konsep apa yang dibikirkan Kang Busen untuk menarik daya tarik wisatawan? Ya kalau saya punya tempat secara pribadi seperti ini udah kayak raya ya. Oke. Bukan hanya saya, masyarakat yang ikut saya. Siapa? Pasti ikut raya. Bertampak. Ini sejatera. Iya, ingin saya ini harus dijadikan tempat wisata untuk menarik daya tarik masyarakat yang wisata. Harus dijadikan tempat-tempat seperti apa? Pemandian. Pemandian. Air ini bisa jernih kalau dijernihkan. Iya. Mau pakai alami, mau pakai mesin, mau pakai kincir dibuat. Ini supaya tidak ada daya tarik masyarakat. Iya kan? Nanti dibuat untuk kulinernya. UMKM itu hidup? UMKM itu hidup. Oke. Lalu diberikan macam subuhan pasar budaya. Oke. Karena yang dicelogokan sekarang, sampai saat ini bahkan bantah. Belum ada warung-warung khusus. Atau misalnya dapur-dapur khusus untuk pasalah budaya. Kalau kita pergi ke daerah luar sana, itu disubuhkan. Ada stand-stand khusus. Pakai-pakai adat. Adat gitu kan. Di khusus kan. Di sini belum ada. Mau pakai baju silat bandung di mana. Ya kan itu belinya. Ini goloknya di mana gitu. Goloknya di mana. Nanti kemungkinan, kita harapan besar ini masyarakat, supaya pemerintah juga melakukan adat terobosan seperti itu. Dibuat untuk makan pasar budaya di sini. Bisa juga rumah makan apung. Rumah makan apung. Dan segala macam ada di sini. Wow, luar biasa. Jadi, ini sangat potensi. Sangat potensi sekali. Apabila ini dibangun, dikembang, dikembangkan rupa, dilakukan pembangunan yang hebat, maka dapat positifnya akan lebih hebat lagi. Jadi, jadi ibaratnya gadis cantik dan polos, namun orang cuanya agak benci nih sama si anak ini ya. Artinya kan pemerintah kurang greget lah ya, Kang Husen ya. Gimana kendalanya, Kang Husen? Saya sih gak mengatakan pemerintah ini benci. Yang saya lihat pemerintah ini ya kurang respon. Saya juga gak tahu kenapa sampai kurang respon. Padahal ini kan gilat-gilat potensi banget. Kalau saya kendalanya apa, ya saya bingung jawabnya. Ya kalau orang sehat, ya mohon maaf, bukan saya mengatakan pemerintah ini sakit. Kalau memang kita berpikir normal, berpikir yang betul-betul pemerintah itu cerdas, ini kan potensi banget. Dan gak perlu bermodal banyak arp pembebasan arp pembiayaan sebesar. Dari tanah bengkok yang tadinya 4,6 hektare tercatat dalam kelurahan Rawarum, waktu itu desa Rawarum. Kami perluas. Dengan model kami sendiri, dengan berbagai upaya teman-teman dapat usaha seadanya, kita berikan kompensasi ke masyarakat yang melangkut tadi, kita perluas sekarang sampai 8,2 hektare. Ini kan harusnya pemerintah ada apresiasi dan memberikan pengharga. Gak usah ngasih uang, ngasih kertas lah penghargaan terhadap kami dengan masyarakat teman-teman yang berjuang. Nah, lalu pengembangan mengambil alih. Kami pengen diambil oleh pemerintah. Siap. Siap. Kok kita tujuannya tujuannya itu? Kami tidak mengakui secara fisik. Kami secara batik. Bahwa ini milik kami. Fisiknya adalah pemerintah. Karena kami gak bisa melakukan apa-apa kalau pemerintah tidak mengizinkan gitu. Jadi, sekali lagi, harapan kami ini bisa diperdayakan untuk masyarakat sekitar yang bisa meningkatkan nilai tarif masyarakat sekitar warung. Ya, baik pemerintah juga bisa nanti menikmati PAD-nya bisa terongkrak. Saya yakin betul. Tidak ada kata terlambat. Ibaratnya seperti. Untuk pemerintah saat ini, Bapak Haji Eldia Kustian dan Saduji Pertama Ternak, apa? Jiliat Kakusen, apakah tadi kurang-kurang melirik saat ini, mungkin pemerintah yang lama ada tersantung beberapa, apa ya, namanya, kendala gitu ya. Mungkin pemerintah saat ini, apa keinginan daripada Kakusen dengan teman-teman? Ya, kalau keinginan kami, ya, lupakan politik itu. Lupakan politik? Politik lupakan dulu. Saya harapan saya dan kami masyarakat, berharap Pak Wali Kota ini berpikir secara general, secara luas. Bagaimanapun kami yang ini, walaupun terus terang, memang Pak Haji merasakan saya tidak mendukung Pak Haji saat itu. Lupakan politik? Lupakan politik. Ketika Pak Haji sudah menjadi Wali Kota Celekon, tentunya juga harus berpikir bahwa saya ini masyarakat. Wali kotanya yang buat masyarakat, Sadu? Tentu, masyarakat Celekon. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang memilih beliau. Masih butuh KTP Celekon? Oh iya, masih. Masyarakat masih di sini. Nah, harapannya, ya supaya memang Pak Wali harus meninjau langsung, jangan katanya-katanya. Karena pemimpin itu kalau cuma duduk di atas meja doang, tidak melihat potensi-potensi yang ada, tidak ngobrol begini, ya kan? Terus yang kedua, jangan baperan kalau dikritik. Kita ini sebagai lembaga ini kan biasa. Kalau mungkin menurut beliau tidak biasa, tapi kami sebagai lembaga, kalau bukan ngeritik ya bukan lembaga. Bukan RSM namanya gitu. Jadi harus biasa dan tidak boleh baperan. Oke, mungkin Pak Wali Kota lagi sibuk mengurusin yang lain, nanti arah ke Kecamatan Gerogul mungkin tahun depan. Saya sih nggak terlalu berharap, nggak terlalu berharap mau datang atau tidak, itu kan kewajiban beliau. Kalau beliau memang datang ke sini, ya syukur Alhamdulillah kita terima dengan baik. Kalau kita aja nggak ada masalah. Kalau yang rugi bukan saya. Saya dengan teman-teman sudah menyuguhkan bagaimana potensi yang ada. Kalau ini potensi tidak diambil dengan baik, tidak dijalankan dengan baik, ya ini yang merugia pemerintah. Kapan lagi kesempatan cuma dua tahun lagi Pak Yati. Kalau tidak mau beri yang potensi yang dulu, yang peruntasan seperti ini, mau apa lagi? Karena kalau sudah dibangun secara besar, ini akan dampak bagaimana berikut tenaga-tenaga kerja, memberikan suatu masukan-masukan daerah, segala macam, ada di dalam sini. Bayangkan Pak, kalau ini dibangun saat rekerja, jadi jernihkan airnya, dibuat di situ mandi Aura Siturawa Arum, dari mana-mana pasti datang. Itu yang jomblo yang tidak kawin-kawin, datang semua kan gitu. Dan ini akan jadi suatu tantangan buat pemerintah, ini bagaimana Pak Besar. Oke, luar biasa. Sahabat Dugas TV, di sebelah kampusnya Muhammad Nur ya. Kam, boleh tanya, kenapa masuk ke depurah? Apa dilihat dari Kang Muhammad Nur, sosok daripada kampusnya? Silahkan. Panggilan hati sebagai masyarakat. Panggilan hati sebagai masyarakat. Dimana untuk mengembangkan potensi, untuk bersama-sama dengan Gapura, sesuai dengan nama Gapura sendiri, sebagai gerakan peduli kembangan rakyat Banten. dan untuk langkah yang real dari program itu saat ini, dan juga itu merupakan, harus yang diperhatikan oleh pemerintah, kita Gapura itu sekarang lagi program untuk pembinaan pemuda untuk atlet dayu. di mana atlet adalah targetnya emas, emas itu ada jadi telaga ini, yang merupakan telaga emas, ada teratai putih di sini. Tentunya nanti dapat emas juga. Targetnya adalah emas, kita ciptakan potensi atlet untuk mencapai emas. Oke, untuk atlet dayung, olahraga dayung. Olahraga dayung. Dengan kondisi seperti ini, pantaskah banyak kondok-kondok coba? Silahkan. Dalam hal ini memang diperlukan perhatian dan kerjasama dari semua pihak. Terutama dalam hal ini, karena kita berada dalam naungan Potsi, Kota Jilgon, maka akses ataupun fasilitas untuk pelatihan atlet ini alangkah ironisnya jika atlet-atlet yang ada saat ini dengan target emas, tetapi pelatihannya selama ini keluar. Sekarang Rawa Arun memiliki potensi dan Alhamdulillah dengan dukungan daripada Kang Hussein, selaku Gapura, dan merupakan program dari Pak Gapura untuk bagaimana pembinaan potensi pemuda dan masyarakat artinya bisa berkolaborasi dengan program Potsi, tinggal perhatian daripada induk dari Potsi itu sendiri. Ya, luar biasa. Target emas untuk olahraga dayung. Bintunya dengan ruasan 8 hektare lebih ini sudah cukup. Bahkan dari kota Serang, kaupatan Serang juga bisa berlatih disini. Kalau mereka tidak punya rawa. Bahkan Banten. Bahkan Banten, oke. Lagi ke Kang Muhammad Nur. Kang Muhammad Nur, tadi saya bilang ke Kang Muhammad Nur berlihat sosok Kang Hussein seperti apa? Beliau yang ikhlas. Oh, beliau yang ikhlas. Beliau yang ikhlas. Bukan kata dekat ya. Atau tadi sudah dikontek. Jangan nanti. Oke. Sahabat Lugas TV, saya sebagai pribadi, memandang Kang Hussein jarang bertemu. Mungkin di media maya. Namun tersentuh saya sebagai kontrol publik, sebagai media ketika postingan Kang Hussein Saidan tentang perjuangan beliau selama tahun dimulai dari 1993 sampai saat ini bisa dikatakan 29 tahun. Bayangkan 29 tahun. Sebagaimana mungkin pihak keluarga apakah mendukung? Ini pertanyaan saya. Kang, istri apa? Hubungan daripada itu, Anda, kami saat itu. Ya, memang sempat juga ya, goyang ya. Karena saya saat ini bertahan dari istri yang kedua. Istri pertama, memang bukan persoalan hanya masalah yang lain, tapi salah satu penyebab daripada, karena saya terlalu konsen memikirkan perjuangan ini, sehingga saya sempat dibilang orang gila. Ha, benar biasa. Dari ini tadi saya mau dapat dipastikan, betul kak kata-kata ini. Tidak apa-apa, saya buka saja untuk membuka aib, tapi ini bukan sejarah, karena masalah harus tahu yang pahitnya. Jadi memang saya dalam keluarga sempat dibilang saya ini orang gila. Kenapa dibilang orang gila? Harta-harta saya habis, saya jualin emas, istri segala macet, karena memang perlu untuk dibutuhkan untuk makan anak-anak yang memang bersihkan, karena saat itu ini masih luar biasa ya. Tidak seperti ini. Dulu ini alas robat. Ratusan tahun rawa arun ini tidak disentuh oleh tangan untuk membersihkan. Tiba-tiba tahun 1993 dimulai, dan itu gambutnya saja, ruputnya itu tebalnya satu meter lebih. Jadi atasnya bisa dibuat main bola, bawahnya air. Nah, di tengah gambut itu banyak binatang-binatang yang aneh-aneh dari mulai ular yang atasnya. Gokilit itu yang kepalanya ada di belakang, ada di depan, dua-duanya ada. Sama termasuk binatang-binatang yang kahis ribu, yang sebesar-besar dunia. Dan itu luar biasa nih. Jadi ini perjalanan yang sangat luar biasa. Di sisi lain juga memang ada pihak-pihak yang menolak. Dengan yang menolak. Jadi ada yang dimu ke rumah saya, bawa celurit, bawa ngolok, ada yang memang terganggu. Karena nanti kalau ini dijadikan di saat tanahnya tersingkir atau gimana, itu banyak lah problemnya. Di sisi lain, kalau keluarga jelas, awalnya memang yang pertama, ini saya tuh kurang mendukung. Dapatlah yang kedua, itu tahun 2001. Saya berjalan lama, 2001 saya dapat, yang sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan. Dan dia satu-satunya yang banyak mendukung, ya selain dari teman-teman, ya istri saya. Waktu itu istri saya masak, sambil ngirim, ada kadang-kadang ngutang beras, teman-teman, dulu kan saya belum kerja. Supaya anak-anak ini tetap harus makan kan gitu. Dan betul-betul saya disupport sama istri saya. Nah kebetulan dulu saya, istri saya dulu bekerja di KS, jadi ini sangat besar dulu. Jadi masih banyak bantu saya lah gitu. Saya sementara nganggur. Nah ini mungkin salah satu tangkangan, perjuang-ngang enggak mudah. Jadi apa yang dikatakan Pak Tunaga tadi, betul, ya banyak lintangan pelangkangan sedang ini, enggak mudah. Tapi saya yakin, bahwa perjuang itu suatu saat ada suatu, apa namanya, hikmah. Alhamdulillah, ini karumah buat saya, saya tidur pun sekarang, sudah ada yang menggaji melalui GOIP. Tiba-tiba ada rekening saya masuk. Luar biasa, sahabat lukasi ini, kita hapus dulu. Masih bisa satu-dua pertanyaan lagi kan? Ya boleh, mau peluk pertanyaan boleh. Oke sahabat lukasi ini, semakin menarik ini, bincang-bincang kita ini. Tentunya, tadi yang saya sampaikan sahabat lukasi ini, tidak gampang dan tidak mudah, 29 tahun, membersihkan suatu lahan, yang ratusan tahun teredap, dan dijadikan suatu tempat yang bergini indah. Lagi-lagi yang saya katakan bahwa, perhatian dari pemerintah, masih kurang. Dengan adanya, saat ini, RSM Gapura, Banten, sedang bekerjasama dengan KOSI, tentunya, Kusatua Olahraga Dayung Indonesia, tentunya ini menjadi, dan satu, itu masuk baru lagi, buat pemerintah saat ini. Tentunya, pemerintah Kota Celegon, dari Dinas Olahraga. Dengan sebab itu, sahabat lukasi TV, kepada pemerintah, khususnya Kota Celegon, kepada Bapak Wali Kota Celegon, yang kami percaya, bahwa niat dan perjuangan, daripada kenalkan masyarakat, rawa arung khususnya, Ketamatan Gerogol ini adalah sangat mulia. sempat seperti ini, kendala tentunya, dana. Artinya, Kak Rusen, kuitnya kurang berjalan lagi, atau sebetulnya. Sebenarnya, memang, kita ada sih, ya, dikit-dikit itu, masih berjalan, bagaimana kita merawat. Kemarin juga bisa dilakukan, kemarin, memperluas, daripada area ini, alat parkir, sekitar berapa ratus meter itu, dengan menguruh, dan memang, ada alat berat yang harus kita sewa, yang harus memang untuk, pembersihkan. Dan itu nilainya ke-2an juta. Kita habiskan sampai 35 juta kemarin, yang harus memang untuk pembersihkan. Nah, sebelum bulan kuasa, dan berapa, 6 bulan sebelumnya, kita lakukan pembersihkan kemarin, ya 120 juta. Dan itu, partisipasi, namanya GOIP, karena bukan uang pribadi, tapi yang diamanakan ke saya, untuk pembersihkan, dari siapapun, yang ada dari kebun, Kapolai kemarin waktu itu, ada dari badan lana, kan gitu, siapa aja yang berpartisipasi. Oke, jadi, tentunya kalau sekarang sih, tetap masih ada GOIP, tapi kalau sekarang saya bersihkan, itu lalu, kayak enak ke pemerintahan ini kan? Oh iya. Salah Lugas TV, apulutan dari Pantai Persetingan Kangkusnya, saya yang menyebutkan, dari zaman dulu, bahwa yang menjadi kepala desa, ataupun seh di sini adalah, Kirang Raden-Ireng. Apakah masih keturunan, daripada Kirang Raden-Ireng? Boleh gak? Kalau saya bicara keturunan, saya diketurunan dari Nabi Adam. Jadi, kalau saya gak terlalu berani, menyampaikan itu, karena walaupun saya mungkin, orang rawa harum, bapak saya seorang jarum, pernah mengenal namanya sosok, Kirang Raden-Ireng, itu hanya nama, dan dari abad berapa lama, saya belum tahu, tapi tentunya, pada saat sebelum meletusnya, Gunung Perakataupun, sudah ada. Tahun 1883 ini, penguasanya di sini, ini masih Telagawang, itu masih Kirang Raden-Ireng. Yang disebut, Seh Kajib, kamu beritahu, Seh Maulana Kajib ini, bapak kandung dari, Seh Maulana Jabaludin. Seh Jabaludin. Oh yang di Perlapuan. Seh Maulana Kajib ini, ada di Gunung Gede. Oh Gunung Gede, di Pulau Pel. Ya pada saat itu, ada terjadi tsunami, sebelum terjadi gunami, itu karena mungkin, mempunyai ilmu pelatunya, punya kelebihan orang-orang dulu, banyak diungsikan lah, yang ke sana, sampai terang ke negara, bahkan dulu, asal-langsanya dari, saya Ratul Agawang. Dan yang terjadi legon ini, si legon itu, air legokan, yang sini. Oh. Jadi, jombang, tangsi, segala macam, ya di sana. Kalau misalnya, si legon, ya ada di lalu. Arti, apa yang ada legon? Legon itu, dokan. Dokan, dokan yang orang sini. Oh, kubangan. Oh, luar biasa. Jadi, si itu air. Ya. Ini yang dimasuk, di legon ini? Ya dimasuk. Karena ini, tak ada air hujan dulu. Jadi, fungsi telaga ini, memang untuk menampung air hujan, dari wilayah, seluruh telaga wangi, ya lubernya dikeluarkan ke lelehan atau laut. Jadi, sampai ada sungai Jogin. Jadi, itu kalau sinagatnya. Oh, luar biasa. Pak Blankon, mungkin ada pertanyaan satu, dua? Silahkan. Tidak ada. Pak Blankon hanya menyimak dulu. Tapi ada gantian, nanti akan saya bicara. Oke, sahabat Lugas TV, luar biasa. Sore hari ini, dengan bincang-bincang kita, dengan Kang Hussein Syedan, dengan Kang Muhammad Nur, beliau adalah ketua umum LSM Gapura, Banten, dan sekitarinya. Dengan apa yang kita bincangkan ini, sahabat Lugas TV, ini sangat menarik, bagi saya, pribadi, di mana seorang sosok, yang hanya jebolan sekolah dasar. Kalau ibaratnya SD, SD, mampu, mampu mengangkat, dan merawat, suatu situs, yang berharga saat ini, walaupun ada perhatian, daripada beberapa pihak, dan pemerintah, namun, tidak merasa puas. Sebab itu, sahabat Lugas TV. mari dukung terus, si Kulawa Aruf ini, menjadi objek pusat, yang akan menarik, dan memikah, sampai ke, wisatawan asing. Harapannya, dan pesan-pesan kepada, Pak Bapak Lugas TV. Terima kasih, Alhamdulillah, mungkin ini harapan, buat pemerintah pertama, bagaimanapun, kami ini adalah masyarakat, yang memang, perlu, peluruhan tangan pemerintah, yang memang, kami berharap, ini segera diwujudkan, bagaimanapun, seturah warun ini, supaya, menjadi, nilai manfaat, buat seluruh masyarakat, ceritanya, khususnya, masyarakat warun. Selanjutnya, berpesan kepada, masyarakat, kepada semua pihak, yang mohon partisipasi, hukuman, serta doanya. Lalu, kami juga, mengingatkan kepada, kandang-kandang pemuda, supaya tetap konsisten, dalam berjuang, ikhlas, dalam berjuang, dan selalu istikomah, bagaimanapun, kepinteran itu perlu. Tadi disampaikan, dengan Pak Sinaga, saya jemulat SD, dan saya tidak pernah malu, menyampaikan, dimana-mana, saya jemulat SD, dan saya tidak pernah malu. Ya, karena saya sudah, dianugerahi oleh Allah, rejek yang lumayan, walaupun saya, saya salah satu direktur, di dua perusahaan. Jadi, saya tidak perlu, orang pinter. Artinya, orang pinter dalam diri saya, tapi, perlu kepinteran itu, tapi, untuk rekan-rekan yang ada. Bukan berarti, pinter itu tidak penting. Tapi, yang konsisten, yang istikomah, dan cerdas, yang sukses itu penting. Untuk apa pinter, kalau tidak, kalau tidak sukses. Jadi, harapan kita, jadilah orang yang sukses, yang cerdas, dan bermakaman. Wow, ini berikut ini. Tepat, kan? Tepat, kan? Tepat, kan? Harapannya. Pesan-pesan. Mas, bakat terakhir, mungkin, kepada semua rekan-rekan, masyarakat Kota Celedon, secara umum, dan dalam hal ini, juga, tentunya, dukungan daripada, pemerintah Kota Celedon. Harapan kami, mudah-mudahan, potensi daerah, yang sedemikian, luar biasa ini, dikembangkan, secara profesional, sehingga, menciptakan, dan, dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat, menciptakan potensi daerah, dan meman-an kerja, apalagi, sekarang ini, kita, dalam potensi pembinaan atlet, mudah-mudahan, dengan pembangkitan potensi daerah, dari sisi fasilitasnya, kita juga, akan membangkitkan potensi daerah, untuk atletnya, sehingga, target emas, merupakan, target utama, dan, bisa dicapai, dengan kekuatan, sendiri, dengan fasilitas, yang, dimiliki, celegon sendiri. Amin. Wow, luar biasa. Terima kasih, Kang Pusin Sayedan, Kang Muhammad Nur, wah luar biasa, saya putarnya kepada kami. Kalau Pak Belangkut, kata Pak Belangkut yang memulai, Pak Belangkut yang mengakhiri. Silahkan. Terima kasih, Pak Naga. Sahabat, Ugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar, dan simak sama-sama, berbincangan dengan darah sahabat kita, sore ini. Seperti tadi, Pak, Pak Belangkut, menanyakan, berangkut, adakah pertanyaan? Tidak ada. Kenapa? Pak Belangkut simak, menyimak, mendengarkan, dari awal sampai akhir, hanya ada beberapa benang merah di sini. Apapun, jabatan kita, pemimpin negara kah, atau apapun juga, kalau tidak dilakukan dengan cinta, apalah benang. Siapakah? Kang Kusen. Bukan siapa. Tapi, lihat perjuangannya, pertaruhkan semua, yang dia ada, untuk situs, selama Arum. Kenapa? Cilegon. Sudah kita tahu, jurnal industri, merah habis pantainya, tinggal pulau kecil. Ini, salah satu situs, yang terbengkelai. Alasan apakah, menolak situs ini, untuk bermanfaat, bagi kita semua. Sampai jumpa, di sesuatu. Oke.